Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi, bagaimana kabarnya anak-anak, sehat semua enggak, walaupun kita dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertemu langsung, walaupun kita dalam keadaan lewat daring, kita tetap semangat untuk mengisi pelajaran kita yang tetap kita syukuri walaupun hanya seperti ini. Oke, kita awali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim dulu, semoga apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan nilai ibadah kita nanti, amin. Menteri kita yaitu tentang pelilangan, jadi apa itu pelilangan dan bagaimana nanti cara-cara untuk mengutip pelilangan sudah disiapkan dalam PTT TIKTALA ini. Sekarang pengetahuan pelilangan dulu, apa sih pelilangan itu? Pelilangan adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh suatu pekerjaan konstruksi. Nah, dalam memperoleh pelilangan tersebut, yang harus disiapkan adalah tentang gambar kerjanya, rapnya yang sudah dikerjakan secara teliti, baru kita nanti mencari kontraktor yang spesialis di bidangnya dengan diadakan pelilangan. Tujuan diadakan pelilangan adalah untuk mencari kontraktor yang berkualifikasi sesuai dengan bidangnya. Oke, kita ikuti pertama yaitu tentang pelilangan proyek. Pelilangan proyek di sini kita meliputi tentang pengetahuan umum mengenai tender konstruksi, memahami tentang pengadaan pelilangan, tahapan pengadaan pelilangan. Pelilangan proyek di sini kita akan meliputi tentang pengetahuan umum mengenai dandar konstruksi dan properti. Itu ada beberapa hal tentang apa sih tender, pengetahuan tender, kelengkapan administrasi tender, persyaratan mengikuti tender proyek konstruksi, persyaratan dokumen mengikuti tender proyek konstruksi, etika tender proyek, jenis-jenis tender proyek. Ini nanti semua ada penjelasannya, kalian nanti bisa mencari materinya sendiri. Bumin hanya memberi tanggumannya saja, gargas besarnya saja. Oke, next. Keser, Bu. Oke, sekarang tentang tender. Apa sih yang dimaksud dengan tender? Tender adalah suatu tawaran untuk mengajukan harga memborong pekerjaan atau menyedakan barang yang diberikan oleh perusahaan swasta besar atau pemerintah. Kemudian, kelengkapan administrasi tender, itu ada beberapa dokumen administrasi tender yang harus dipersiapkan. Antara lain adalah formulir kualifikasi. Jadi, jika suatu kontraktor ingin mengikuti tender, maka harus memiliki formulir kualifikasi yang antara lain adalah surat pernyataan minat, surat pernyataan fakta integritas. Kemudian, kelengkapan administrasi tender, itu tentang formulir penilaian kualifikasi, yaitu pernyataan tentang data personal usaha. Jadi, semua data yang diberikan oleh perusahaan, itu disertakan. Antara lain adalah surat penawaran, pernyataan kebenaran dokumen, pernyataan bukan pegawai negeri sipil, jadi khusus untuk swasta. Pernyataan tidak dalam pengawasan, pernyataan tidak masuk dalam dokter hitam, pernyataan bersedia memberikan jaminan, pernyataan memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan usaha, pernyataan mampu menyediakan fasilitas. Suat kuasa asli jika dikuasakan atau jika dikantikan. Yang berikutnya adalah pelengkapan asitasi tender. Itu ada dokumen legal, itu merupakan suatu dokumen pesaratan mengikuti tender. Yang antara lain adalah tentang fotokopi akta peneritian dan perubahan. Fotokopi yang diminta adalah fotokopinya pendirian. Jika hari itu ada perubahan, jadi perubahannya disertakan. Kemudian tanda dokter perusahaan, SUIUP atau Surat Ijin Usaha Perdagangan, Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Satifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi, Satifikat ISO, Surat Penyata Identitas Sediri, Surat Petan Domiciri, dan dokumen-dokumen lainnya. Terima kasih. Kemudian pesaratan bagi panitia tender. Pesaratan bagi kontraktor dan pesultan. Ada pesaratan pengadaan jasa konsultasi. Itu nanti bisa dibaca. Kemudian pesaratan pengadaan jasa pemborong. Kemudian pesaratan pengadaan jasa lainnya. Jadi, semua bisa dilihat. Kemudian pesaratan dokumen mengikuti tender. Yang antara lain, kita harus mempunyai pesaratan antara ada dokumen yang harus disiapkan oleh pemilik owner. Jadi, pemilik itu namanya owner. Jadi, apa saja yang dimiliki. Dan dokumen penawaran kontraktor, dokumen prakualifikasi, dokumen aktifrasi, dokumen teknis, dokumen penawaran harga. Kemudian ada etika tender player. Ada apa saja si etikanya dalam tender itu ada aturannya, ada etikanya. Karena ada jenis-jenis kontrak tender. Ada berbagai jenis tender, nanti bisa kalian pahami di sini. Ada kontrak langsung itu apa, kontrak kesatuan, kontrak gabungan, kontrak terima jadi, kontrak presentasi, kontrak tahun tungga, kontrak tahun jamak, kontrak pengadaan tungga, kontrak pengadaan bersama, dan lain sebagainya. Semua nanti bisa di sini, kalian bisa lebih jelas untuk mencari materi yang lebih lengkap lagi. Yang ini hanya pengantarnya saja pada awal kita tentang perlilangan. Selamat belajar, anak-anak semua, tetap jaga kesehatan.